Saudara dampak kemarau sejumlah harga komoditas pangan di Blitar naik. Selain gula, harga beras di Blitar juga masih tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras dan gula di Blitar terus naik saudara. Harga gula kini berada di kisaran 15.000 rupiah per kilogram. Sementara harga beras berkisar 71.000 rupiah per 5 kilogram. Kenaikan harga ini merupakan akibat dari berkurangnya pasokan dari petani karena kemarau yang panjang. Di Kediri Jawa Timur, harga gula juga menembus kisaran 15.000 rupiah per kilogram. Kondisi ini terjadi lantaran stok gula di distributor menipis. Dalam satu pekan terakhir, saudara, kenaikan harga gula di pasaran terus mengalami kenaikan. Harga gula di pas lagi naik, eceran 15.000 rupiah per jalan 14.000 rupiah per jalan. Tapi stok aman, lancar. Kenapa ini bu, kok mahal ini bu? Nggak, ngikutin. Barangkali di gudang kosong, pas lagi kosong. Memang dari sananya udah naik gitu ya? Iya, dari sana udah naik. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, saudara, untuk mengatasi gejolak harga sejumlah kebutuhan bahan pokok, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menggelar operasi pasar dan bantuan sosial. Dalam gelaran pasar murah yang bekerjasama dengan PW Muhammadiyah, sejumlah bahan pokok seperti telur, gula, dan tepung dijual dengan harga murah. Mendak juga membagikan 600 paket beras dan minyak goreng. Pemerintah, untuk mengatasi gejolak harga beras, ada dua yang kita lakukan. Pertama, pasar murah. Yang kedua, bantuan sosial dipercepat yang 10 kilo. Hari ini kita pasar murah kerjasama dengan PW Muhammadiyah. Informasi terkini kita sapa, Jurnalis Kompas TV, ada Winanto Soekarja di Bilitar Jawa Timur, dan Sindi Dilapanga di Semarang, Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu ke Bilitar, saudara, bersama Winanto. Selamat siang, Winanto. Sudah sepekan, ini informasi terus alami kenaikan. Apa langkah yang akan diambil pemerintah setempat mengatasi kondisi ini, khususnya untuk gula dan juga beras? Ya, selamat siang, Francisco dan saudara. Memang sudah satu bulan terakhir harga beras dan gula di kota Kediri maupun kota Bilitar mengalami peningkatan hingga saat ini. Pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, Kota Kediri maupun Bitar terus melakukan operasi pasar baik itu gula maupun beras. Namun, khusus untuk gula, belum ada informasi lanjutan apakah akan dilakukan operasi pasar untuk gula agar menekan harga di pasaran seperti itu. Sedangkan untuk beras memang sudah dari beberapa bekan lalu pemerintah telah menjalankan program Bansos untuk warga kurang mampu maupun operasi pasar seperti itu, Francisco. Operasi pasar dan juga Bansos dari pemerintah dilakukan untuk ketersediaan kedua barang tersebut. Nah, tapi informasi selain harga gula dan beras, bagaimana dengan kebutuhan barang pokok lainnya? Apakah juga terpantau mengalih kenaikan karena distributornya susah seperti itu? Ya, Francisco dan saudara memang kemarau yang datang cukup panjang ini membuat hasil panen baik padi maupun tebu dari petani kurang maksimal sehingga ketersediaan stok di tingkat distributor saat ini setengah menipis seperti itu. Jadi, keterangan pihak pedagang stok beras maupun gula ini berkurang cukup gratis jika dibandingkan dengan hari biasa. Bukan hanya gula maupun beras namun jumlah sayuran juga terdampak dari musim kemarau ini. Terkurangnya stok tentu membuat harga jumlah kemerdekaan sayuran di pitar maupun di kediri juga ikut merangkak naik. Francisco. Baik, selain gula dan juga beras karena imbas dari kemarau, sayur mayur juga melalui peningkatan karena imbas tersebut. Terima kasih Winanto. Dan dari Winanto kita kini menuju Semarang, Jawa Tengah. Nah, Cindy, selamat siang. Setelah adanya pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok di Semarang? Apakah sudah mengalami penurunan di sana? Ya, selamat siang. Francisco dan juga saudara, kalau secara umum berdasarkan pantauan kami di pasar tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di pasar Paterongan Kota Semarang, memang tadi kami melihat dan juga memantau bahwa secara umum harga bahas pokok di pasar Paterongan Kota Semarang ini masih terbilang normal. Namun, catatannya ada dua bahan pokok yang menaikkan harga dibanding harga leluhnya, yaitu yang pertama ada gula pasir. Kalau sebelumnya harga gula pasir ini ada di angka Rp14.000 per kilogramnya. Namun, sekitar tiga minggu per akhir ini diakui oleh para pedagang di pasar Paterongan Kota Semarang ini bahwa harga gula naik, harga gula pasir ini berangkur-angkur naik hingga hari ini catatannya ada di angka Rp16.000 per kilogramnya. Jadi, kenaikan harga gula pasir ini tidak langsung drastis begitu, namun memang tersahap sudah terjadi sejak tiga minggu terakhir ini. Selain juga gula pasir, ada juga harga beras yang masih tertilang cukup mahal. Kalau di beberapa pasar lainnya yang ada di Kota Semarang memang sempat ada penurunan harga sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 turun harga beras, namun berbeda dengan pasar Paterongan Kota Semarang ini. Tadi kami sempat berbincang dengan pedagang bahwa memang belum ada penurunan harga beras sama sekali sejak bulan Agustus lalu sampai dengan bulan September ini. Jadi, tadi catatannya ada gula pasir dan juga beras yang memang sampai dengan saat ini posisinya harga masih naik. Kalau berdasarkan penuturan dari Menendak kemarin yang telah melakukan operasi pasar bura, ini memang mengatakan bahwa kemungkinan besar harga gula pasir ini naik karena pasokannya yang tersendat. Jadi, dari siap Menendak ke Jepang Kota Semarang atau perintah provinsi Jawa Tengah ini akan melakukan pengecekan bagaimana soal distribusi dari gula pasir ini hingga sampai ke tangan pedagang yang ada di Kota Semarang ini. Selain itu memang upaya lainnya terus dilakukan seperti menekan harga beras dengan menggelontorkan bantuan beras atau bantuan bahan pokok begitu yang langsung diberikan kepada masyarakat penerima bantuan. Selain itu juga pendistribusian beras bulok di pasar-pasar tradisional tutupnya di pasar keterokan ini memang tadi para pedagang disini mengakui bahwa dari pihak bulok ini setiap satu minggu sekali mendistribusikan beras bantuan bulok yang memang saat ini adalah beras yang paling dicari oleh masyarakat begitu. Jadi diharapkan bahwa distribusi beras ini bisa menekan harga beras yang semakin haris dan semakin tinggi. Baik, sejumlah langkah dilakukan pemerintah mulai dari Bangsos kemudian Pasar Mura dan kalau kita terpantau dari Jawa Tengah Semarang ataupun juga Jawa Timur Blitar ini ada kenaikan harga untuk gula dan juga beras seperti itu. Terima kasih rekan-rekan sebelumnya ada Cindy di lapangan di Semarang dan ada Winanto Soekarja di Blitar, Jawa Timur.